Kepala Kepolisian Polda Sumatra Utara, Irujen Pol Agung Setia Imam Effendi menerima bantuan dari PT Deksa Medica berupa obat-obatan dan vitamin pada Rabu 14 September 2023. Obat-obatan dan vitamin ini dibagikan kepada seluruh personal Kepolisian Polda Sumatra, agar tetap sehat selama menjalankan tugas yang melayani masyarakat. Pada kesempatan itu, Kapolda Sumatra, Irujen Pol Agung Setia Imam Effendi mengecahkan terima kasih atas dukungan pemberian vitamin dan obat-obatan dari PT Deksa Medica. Semoga produk ini bermanfaat bagi personal Polda Sumatra serta masyarakat yang turut kita berikan. Diharapkan obat-obatan dan vitamin berkah buat kita semua, katanya. Ada pun obat-obatan dan vitamin yang diberikan, diantaranya stimulo suplemen daya tahan tubuh, herbakovobat batuk, litakur suplemen penambah napsu makan, oksivit C, suplemen dengan kombinasi vitamin A, C, E, dan Neurodex kombinasi dari vitamin B1, B6, dan B12. Bantuan obat-obatan dan vitamin itu diberikan Presiden Direktur PT Deksa Medica, Heri Sutanto, dan diterima langsung oleh Kapolda Sumatra, Irujen Pol Agung Setia Imam Effendi bersama para PJU Polda Sumatra di Aula Teribrata. Produk obat dan vitamin yang kita berikan sebanyak 5.500 paket untuk para personel Polda Sumatra, agar tetap sehat selama menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Ujar Direktur PT Deksa Medica, Heri Sutanto. Terima kasih telah menonton!